Ajar agama seluruh lembata. Kalau dari segi pembangunan masih ada kapela yang ada di pantai sini. Tempat umat berdoa pada setiap sore hari pada masa Patir Bode. Waktu itu, saya masih ingat, Dekas itu begini, Eh, Bapak, besok itu berhenti dulu. Semua nabis. Satu itu. Padahal pagi itu, Bapak datang, Dia kasih, ambil kunci ini, Buka gudang, lihat apa. Semua nabis gudang. Patir Bernat Bode, Misonaris perintis, guru, dan tukang di Lama Lera. 1 Agustus 1920, Patir Bernat Bode SVD ditetapkan menjadi pastor paroki pertama di Lama Lera. Penempatan ini sekaligus menjadikannya imam pertama yang berkarya dan bermisi di Pulau Lembata. Di awal karya pastoral, Patir Bode menggencarkan pelayanan sakramen melalui pembangunan gedung gereja, kapela-kapela, dan pasturan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang-orang di Lama Lera dan Lembata melalui pembangunan sekolah rakyat, pendidikan guru agama, hingga pendidikan keterampilan menjadi tukang kayu dan tukang batu. Patir Bode sangat menyadari bahwa penyebaran dan pertumbuhan iman akan bertumbuh dan menjadi fundamen yang kuat kalau pendidikan sumber daya manusia diperbaiki dan ditingkatkan. Patir Bode mulai buka bengkel di atas itu, itu SPL, Sekolah Pertukauan Lama Lera. Sampai dia pulau itu selalu mati arat di bengkel. Saya sedikit ingat itu dia kesta begini, anak-anak besok dua hari itu, kampunya anak, cucu semua, kenyataan sara. Iya. Jadi saya masih ingat itu dia pun perkataan itu sampai sekarang ini saya tidak lupa. Sehingga jadi sekarang ini, kita punya anak semua, susu rata-rata. Ngaji berusaha, Bapak kami mau tetap turun, ada sebuah grand desain yang dirancang oleh Patir Bode, supaya misi ini, yakni kerajaan Allah dan pendidikan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat lokal saat itu. Dengan cara ini, gereja bertumbuh, spiritualitas umat dibangun, dan pendidikan dimulai. Masyarakat lokal dapat dengan mudah terlibat aktif, baik dalam pembangunan gedung-gedung gereja dan sekolah sebagai pusat pendidikan. Terima kasih telah menonton! Pak Tervandeleur Pak Tervandeleur orangnya sangat baik. Memperhatikan orang-orang kecil, orang-orang sederhana. Beliau biasa membantu orang-orang sakit juga dengan obat-obatnya yang dia miliki. Selalu mengunjungi umat di rumah-rumah. Saya mengalami kebaikan beliau sejak SD. Pak Tervandeleur SVD mendirikan gereja di Lama Tuka, Hadakewa, Lebatukan, Lembata. Di sana, selain mendirikan gedung gereja, ia juga membangun sejumlah kapela di beberapa stasi, bahkan di wilayah stasi yang bila dipandang dari kacamata kita saat ini terbilang sulit dan tidak mudah terjangkau. Salah satunya adalah desa Lama Tuka. Di desa ini, mayoritas penduduknya bermata pencarian sebagai petani kemiri, terletak jauh di atas perbukitan. Tetapi yang menarik adalah, di sana tertinggal jejak sejarah panjang tentang karya SVD masa itu. Ada kapela yang berusia hampir 100 tahun, dan sebuah klinik yang dibangun oleh Pak Tervandeleur SVD untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan umat kala itu. Namun sayang, jejak misi Pak Tervandeleur di klinik ini tidak lagi diteruskan hingga sekarang. Tembok, atap, dan ruang klinik tampak usang, kotor, dan penuh coretan. Tetapi, toh jejak misi Pak Tervandeleur SVD tetap tertanam di benak umat hingga sekarang. Kenyataan berbeda terjadi di paroki Boto Naga Hutung Lembata. Boto adalah pusat paroki dan ladang misi SVD dan SSPS sejak puluhan tahun lalu. Melalui SVD dan SSPS, gereja tidak sekadar melayani umat di bidang pelayanan iman, namun juga di bidang kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Rumah yang kami tinggal adalah peninggalan dari Patrian Kenor SVD yang berkarya di sini tahun 1968-1970. Ketika ia pindah, dia menyerahkan rumah ini pada suster SSPS. Dan pada waktu itu adalah suster Dei Flora, suster Amaria, dan suster Dorotildis. dan satu peninggalan adalah poliklinis Santo Rafael Boto yang sampai saat ini kami lanjutkan. Patir Terumir itu seorang yang apa ya, ya kita mau bilang mati raga. Pengorbanannya itu sesuatu yang belum selesai, dia tidak henti. Berhenti begitu. misalnya kunjung orang sakit, ada orang sakit panggung dia, itu dia pulang rumah, masih ingat pulang lagi, biar tengah malam. Dia harus pergi merawat itu, orang sakit itu. Dia akan bisa suntik, bisa bagi obat-obatan. Tuh, Patir tuh. Jadi, dulu sampai mengingat, kan kami masih kapelan. Parokinya paroki lama lera, tapi kapelan, pembantu tuh, parokimu itu dimingat kapelan. Mas, kapelan. Kemudian, beberapa tahun, satu tahun atau apa, baru dikukukan, jadi pastoran waktu itu. Kami juga, saya ini dengan adik saya, punya istri di bawah, mereka dimingat itu. Kami dua itu juga, bantu pastor juga. Itu, Patir kirim kami di rumah. Seye ini, di Loleba ini, kursus jahit, kilat, tiga bulan. Di paroki Boto, umat mengenal dengan sangat baik, jasa para misionaris. Tidak hanya Patir Jan Kenore SVD, yang hidup dalam kenangan. Tetapi, sekali lagi, mereka masih mengenang dengan sangat baik, Patir Bernat Bode SVD. Perintis misi awal SVD di Lembata, dan Patir Nikola Straun SVD, Imam SVD, yang menggantikan posisi Patir Bode, sebagai pastor paroki Boto. Patir Bode, kebetulan, setelah kursus nemi, enam bulan lamanya, saya pasir ke Belanda, baru, masuk rumah Induk style, lalu tanya-tanya orang pemimpin di sana, apa, Patir Bode masih ada, bisa bertemu sedikit. Beliau jawab, memang benar, dia masih hidup, tapi sudah tua sekali, tapi panggil. lalu, saya duduk bersama dengan dia, berbicara tentang keadaan sini, Lembata, kemudian waktu dia tiba, di Lama Lera, selama dia bertugas di Lembata, bagaimana perasaan Patir ini? memang waktu itu, dia sendirian, dia mulai jalan, keliling Lembata, dan pakai kendaraan kuda, menggantikan pelayan juga bisa hantar, atau tidak sendiri, kunjingi semua stasi. Bayangkan, dua puluh tahun, dia sendiri, perjalan keliling, kadang-kadang juga ada orang bisa bantu kunjingi, tapi dia rajin, malayani umat, demikian dia mulai dengan mempermanikan orang, dengan semua sakramen, pengakuan, misa, penikaan, yang pertama, habis itu, saya tidak tahu siapa, siapa lagi? Apakah misi awal, tentang pahalangan? Kamis 19 April 1956, merupakan hari yang tak terlupakan, bagi umat peroki hati amat kudus, sebuah peroki yang berpusat, di desa Lerek, kecamatan Atadei, Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di hari itu, umat di peroki ini, kehilangan orang yang sangat dicintai, dia adalah Pater Hendrikus Conradus Becker, SVD. Setelah terbunuh, jasad Pater Becker dibawa ke Labala, dan selanjutnya dijemput dengan peledang ke Lamelera, dan terus menuju Larantuka menggunakan sebuah perahu. Pater Becker kemudian dimakamkan di Larantuka pada tanggal 21 April 1956. Misa pemakaman Pater Becker saat itu, dipimpin langsung oleh Monsenyor Gabriel Manek, SVD. Setelah 50 tahun berlalu, pada 14 Juli 2006, kerangka Pater Becker dibawa pulang dari Larantuka ke desa Watuawir, Kecamatan atau Dei Lembata. Terima kasih telah menonton! Menjadi guru sejak 1973 itu, saya masih bertemu dengan Pastor SVD. saya mulai bantu Pastor SVD, atas nama Nikolaus Terawan SVD sampai dengan pindah. Saya lihat misi mereka untuk ada di perok ini, memang mereka itu rata-rata membangun seluruh aspek kehidupan umat. Mungkin dari segi rohani, mereka dengan bersusah payah harus berjalan kaki dari kampung ke kampung, dan pada tempat yang agak rata itu mereka masih menggunakan kuda. Secara keseluruhan, jumlah misonaris SVD asing yang memulai karya misi awal di Lembata adalah sebanyak kurang lebih 33 orang, termasuk para bruder SVD. Sejumlah bruder SVD yang menjalankan misi awal di Pulau Lembata yakni Bruder Bregman Speniger, Bruder Patricius Roast, Bruder Adrianus van der Meer, Bruder Eventius Brakeboer, Bruder Lebonius Wiskam, Bruder Franciscus Bakker, dan Bruder Cohen. Tantangan pasional ketika saya mulai bekerja di HDKW itu pertama itu tantangan Medan ya, Medan. Tuh pertiga itu di atas perbukitan itu, pegunungan, sepertiga di pesisir. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, tantangan yang kedua itu bagaimana bekerja sebagai pastor single fighter pada waktu itu. Dia sendiri, mana mau urus administrasi, mana mau urus pelayanan sakramen, mana mau urus kunjung umat, mana mau urus macam-macam. Sendiri jadi. Itu saya rasa berat sekali. Terlebih, misonaris itu kan mereka paling teliti itu soal soal pulantoro itu mereka mencatat berapa banyak yang sudah dipermandikan itu. Itu kadang-kadang kita lupa. Tantangan misi saat ini. Satu-satunya paroki yang ditangani oleh Serikat Sabda Allah untuk misi lembata saat ini adalah paroki Santo Arnoldusian Senwaycomo lembata. Jumlah ini berbanding tak sebanding dengan jumlah paroki yang dirintis dan dimulai oleh para misonaris awal SVD di lembata. boleh jadi hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah imam dan bruder SVD saat ini. Sampai dengan sekarang hanya ada lima tenaga imam SVD dan satu frater SVD yang bermisi di lembata. Kelimanya adalah Pater Yosep Olasabi SVD Pastor Paroki Santo Arnoldusian Senwaycomo lembata Pater Emanuero SVD Pastor Rekan Paroki Santo Arnoldusian Senwaycomo lembata Pater Miki Pastor Rekan Paroki Santo Arnoldusian Senwaycomo lembata Pater Francisco Soho SVD Rektor Rumah Singga SVD di Wekomo lembata dan Pater Nick Straun SVD Imam Purnabakti yang menjalankan misi Pastoral Care di Rumah Sakit Bukit Lewoleba serta Frater Roy yang sedang menjalani Masa Praktek Pastoral di salah satu SMA di Lewoleba lembata. Harapan saya bahwa untuk ke depannya langkah yang sudah ditunjuk sudah dibuka oleh Pater Pater SVD yang seperti Pater SVD Pater Bode Pater Arnoldupon lalu Pater Domi itu kan itu bisa ya ditanamkan kembali di Lama Lera Hal ini tentu tidak bisa menjawab harapan umat khususnya di Lama Lera tempat di mana misi awal SVD di Lembata berasal Hal-hal ini adalah tantangan bersama tidak hanya oleh Serikat Sabda Allah tetapi untuk seluruh umat yang adalah dasar dapur dan sumber lahirnya panggilan-panggilan baru baik untuk Serikat Sabda Allah maupun untuk gereja pada umumnya ada begitu banyak tantangan yang sangat menantang tapi dengan kekuatan roh Allah yang mengutus kita sudah pasti dan saya meyakini bahwa semua pergumulan hidup ini akan berakhir dan selalu prospek saya orientasi saya ke depan bahwa ini semua adalah karya agung Tuhan kita patut berbangga dan bersyukur setelah 100 tahun misi SVD Lembata melalui sakramen dan pendidikan telah ada banyak orang lembata yang berpendidikan tinggi dengan berbagai latar belakang profesi dan jabatan di Lama Lera tempat Pater Bernard Bode berkarya lahir imam pertama asal Lama Lera yang ditabiskan di Nita Maumere Flores pada tahun 1951 oleh Monsenyor Antonius Thyssen SVD yakni Pater Alex Beding SVD Beliau sekaligus dikenal sebagai tokoh pelopor pers di wilayah Nusa Tenggara Timur Tidak berhenti di situ pada 10 April 1994 seorang putra lembata ditabiskan menjadi uskup di Jayapura Beliau adalah Monsenyor Leola Balajar OFM Sampai dengan saat ini sudah ada banyak bruder pastor SVD yang berasal dari lembata dan bertugas di banyak tempat di berbagai belahan dunia saat ini ini adalah berkah mereka semua adalah buah dari hasil didikan para misonaris awal SVD yang bekerja bermisi dan mati di tanah lewat tanah lembata Flores Nusa Tenggara Timur kita kita bersyukur untuk perayaan 100 tahun SVD lembata yang akan dirayakan pada bulan September 2022 mendatang tetapi perayaan 100 tahun SVD lembata sekaligus menjadi momen refleksi bagaimana misi SVD lembata tetap hidup dan bisa bertahan saat ini dan sampai kapanpun profisiat untuk para misonaris awal SVD lembata doa dan berkat untuk umat yang turut menikmati hasil dari karya para misonaris Pater Pernad Bode SVD misonaris sulung misi SVD lembata meninggal pada 20 Agustus 1978 di Steyl Belanda karyamu jejak dan kenangan tentangmu bersama seluruh misonaris awal SVD di lembata kami syukuri dengan penuh hormat dan bakti di momen 100 tahun misi SVD di pulau lembata profisiat selamat selamat Terima kasih telah menonton!